Bapak Presiden Republik Indonesia bersama dengan Ibu Negara dan rombongan terbatas telah tiba di Kiev, Ukraina pada pukul 08.50 pagi waktu setempat. Dan sejam kemudian Bapak Presiden sudah melakukan kunjungan ke Irbin, di kota Irbin, sekitar 30 km dari Kiev dan meninjau keruntuhan atau gedung-gedung yang terdampak perang. Nah, di dalam kunjungan ke Irbin, Bapak Presiden dan Ibu Negara didampingi atau diterima oleh wali kota Irbin dan dijelaskan mengenai kondisi kota Irbin di mana sekitar lebih dari 70% bangunan yang ada terdampak karena perang. Namun demikian, 40% dari penduduk Irbin dikatakan sudah kembali ke kota Irbin. Dari kota Irbin, Bapak Presiden bersama dengan Ibu Negara meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kiev di mana Ibu Negara menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit-rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, Indonesia, Kongreta Indonesia juga memberikan bantuan melalui palang merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Selain itu, pada pagi hari tadi menjelang persiapan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Zelensky yang akan dilakukan setelah kunjungan ke rumah sakit ini. Tadi pagi saya sudah bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan kita membahas persiapan terakhir sebelum kedua Presiden melakukan pertemuan bilateral pada siang hari ini. Terima kasih.